Bro, lo ngapain sih bawa kotak makanan setiap hari? Kan gaji lo sama kayak gue, 4 juta. Supaya irit, bro. Gue biaya hidup 1,5 juta. Sisanya gue tabung. Ngapain sih? Kita nih masih muda, bro. Justru karena masih muda, lo emang gak nabung. Mana bisa nabung? Gue pesan makanan luar sehari 70 ribu. Es kopi 30 ribu. Itu aja sebulan udah 3 juta. Sisa gue pake buat biaya rumah. Wah, boros banget. Bro, lo kok masih bawa kotak makanan sih? Pesan makanan dari luar aja. Kita kan udah manager. Gaji 10 juta. Ini lebih irit, bro. Gue biaya hidup sekarang 3 juta. Soalnya udah ada anak. Sisanya gue tabung. Aduh, bro. Jangan terlalu gitu. Lo tuh harus bisa nikmatin uang. Kita nih udah gak gitu muda, bro. Lo emang gak nabung? Mana bisa nabung? Gue juga udah ada anak. Dan gue ada cicilan mobil 4 juta per bulan. Wah, mestinya lo naik motor aja kayak gue. Gengsi lah, bro. Kan udah manager. Terlalu boros, bro. Bro, gimana kabar lo? Udah lama gak ketemu? Kurang baik, bro. Gue baru di PHK nih. Gara-gara pandemi. Lagi mau cari kerjaan. Susah saingan sama anak muda. Lo gak pension aja? Gak bisa, bro. Oh, biaya hidup keluarga berat. Gue gak ada tabungan. Kalau gak kerja, duit dari mana? Lo gimana? Gue udah pensiun dari tahun lalu. Soalnya udah bisa hidup dari bunga doang. Gue deposito ada 4 miliar. Uang dari mana lo? Kok bisa sampai miliaran? Dari yang gue tabung? Makanya, lo tuh mestinya nabung dari muda. Lo tuh sebenarnya bisa kayak gue. Cuman lo boros dan gengsian orangnya. Hah, kok gitu sih?